Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys apa kabar Berjumpa lagi bersama saya Di channel kesayangan kalian ini ya gengs Oke gengs Kali ini Mimin bakalan memberikan Informasi dari hasil Ramalan Bayusi Terkait kelanjutan hubungan Antara Haiko Pandirpeken Dan juga Rangga Azob Yang dimana Hasilnya sangat mengejutkan banget nih guys Pasalnya ada orang ketiga Di hubungan mereka Wah guys kira-kira siapa ya guys Wah penasaran kan dengan Kelanjutan beritanya Mari kita simak pembahasan berikut ini ya gengs Namun sebelum itu Alangkah indahnya untuk klik tombol subscribe Terlebih dahulu ya gengs Terima kasih Setelah tamatnya Samura Cinta Haiko Pandirpeken dan Rangga Azob pun Kini jarang bertemu ya gengs Mereka berdua disibukkan dengan kegiatannya Masing-masing Disini si cantik Haiko Pandirpeken ini Sedang menikmati masa liburannya ya gengs Sekolah tamatnya si Retron Samura Cinta ini Disini ia pun berlibur bareng kedua orang tuanya Yang dimana mereka ini bakalan Bakalan pergi ke Bali Namun sebelum itu mereka pun pergi untuk jalan-jalan dulu ya guys Mungkin sekalian melewati kota-kota tersebut guys Nah berbeda dengan si cantik Haiko Pandirpeken di sisi lain Aktor tampan Rangga Azob ini malah Kini masih gencar-gencarnya untuk mempromosikan film layar lebar terbarunya ya guys Meskipun film ini sudah dibuat sejak beberapa tahun lalu Namun si net film ini pun bakalan tayang Juni mendatang nih guys Sehingga Babang Azob ini masih gencar ya guys Untuk mempromosikan film itu Meskipun si Neng Haiko dan juga si Abang Azob ini jarang bertemu Setelah tamatnya si Retron Samura Cinta Namun sebagian para fans setia Haizob dan para fans setia Bucin Kusut ini Semakin hari semakin gencar untuk menjodohkan keduanya nih guys Bahkan mereka pun berharap Agar Haiko dan Azob ini segera meresmikan hubungan mereka ya gengs Nah baru-baru ini Peramal Biosik ini baru saja mengunggah sebuah trawangannya di kanal Youtube milik pribadinya Mengenai hubungan antara Haiko Panderpeken dan juga Rangga Azob Usai tamatnya si Netron Samura Cinta Di sini Biosik meramal Haizob ini menggunakan Media Kartu Tarot ya guys Ia pun menyebutkan bahwa ada seseorang wanita yang berusaha menggoda Rangga Azob Namun di sini Abang Azob tidak merespon si wanita tersebut ya gengs Karena Abang Azob ini sedang menjaga hatinya untuk si cantik Haiko Panderpeken Dan ternyata bukan hanya satu wanita saja yang sedang yang berusaha mendekati Rangga Azob Melainkan ada beberapa wanita yang berusaha menggoda Rangga Azob ya guys Namun kembali ke awal Jika Azob ini memang tidak merespon wanita-wanita tersebut Karena Azob ini masih setia hatinya dengan si cantik Haiko Dan tanya nih itu saja guys Di sini Biosik juga mengatakan Jika Rangga Azob ini memang sudah menutup hatinya untuk wanita-wanita tersebut ya guys Dan di hati Azob ini hanya tersimpan nama Haiko saja Biosik juga kemudian mengambil kartu lagi Yang dimana kartu tersebut menunjukkan bahwa Azob ini ingin segera menikah Namun Azob merasa yang ada yang mengganjal terkait hubungannya dengan Haiko Mungkin yang mengganjal di hati Azob ini adalah Keyakinan yang berbeda antara dirinya dan juga si cantik Haiko ya gengs Dan Rangga Azob pun harus berusaha meyakinkan Haiko Panderbeken Dan nantinya Haiko ini bakal mengikuti keyakinan Azob Misalkah Rangga Azob ini meyakinkan Haiko Panderbeken untuk menjadikan Haiko ini sebagai istri tercinta Azob Nah pastinya Rangga Azob ini bakal berusaha sekeras tenaga ya guys Untuk meyakinkan kekasih idamannya ini Dan disini juga terlihat jika Rangga Azob ini adalah seseorang yang paling setia dan juga penyayang ya guys Dan Rangga Azob ini tidak akan menyakiti si hati si cantik Haiko Panderbeken Dan bakal membuat si cantik Haiko ini bakalan bahagia dan terus tertawa Wah Abang Azob ini suami idaman banget ya guys Menurut kalian bagaimana nih? Setuju gak sama Mimin kalau Abang Azob ini suami yang idaman? Nah jangan lupa ya untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan ingat ya guys ini hanya terawangan saja Namun kebenarannya kita serahkan kepada Allah SWT ya guys Dan kita doakan saja semoga Haiko dan Azob ini benar-benar berjodoh di dunia nyata Amin ya robbal alamin Nah dan cukup sekian dulu berita kali ini Jangan lupa untuk saksikan berita selanjutnya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati